Pemirsa bentuk kepedulian terhadap petani Dewan Perwakilan Rakyat TRH Kabupaten Batanghari menggelar rapat dengar pendapat atau RDP terkait persoalan anjloknya harga sawit. Hasil dari RPD ini akan langsung dibawa ke Presiden Republik Indonesia. Beginilah suasana rapat dengar pendapat yang digelar oleh DPRD Kabupaten Batanghari. Rapat dengar pendapat ini dihadiri langsung oleh Wakil Ketua 1M Fajar, Wakil Ketua 2 Ilhamuddin, Pimpinan Komisi, Sekretaris Daerah M. Azan, anggota DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait. Wakil Ketua 2 Ilhamuddin mengatakan bahwa rapat dengar pendapat ini merupakan bentuk bagian dari keprihatinan dan kepedulian kepada masyarakat, khususnya para petani sawit. RDP kali ini untuk menyuarakan aspirasi masyarakat Kabupaten Batanghari, khususnya petani sawit, soal anjloknya harga sawit dan bersama-sama mencari solusinya. Dikatakan Ilhamuddin, Wakil Ketua 2 DPRD Batanghari, bahwa pihaknya akan terus berupaya untuk mendorong kepada pemerintah pusat untuk mencabut larangan ekspor CPO ini. Ia juga meminta perusahaan untuk turut mensupport. Ketua 2 DPRD Batanghari, Batu Alam aja. Bagaimana? NKR ini, NKR ini semua air dari sini. Hitornya mati. Ini perlu disampaikan, maksud saya, bahwa dampak dari stok ekspor ini keluar dari dia, itu tidak bisa menetapkan PTB harus dimuang, tidak bisa. Dia lebih baik untuk dan untuk dia. Sementara itu, Sekda Batanghari Muhammad Azan mengatakan, bahwa pemerintah daerah sudah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mendorong harga sawit di tingkat petani dalam kondisi yang stabil. Dan nanti kan pemerintah provinsi yang ada jadi, kita di depan hari itu, seberapa seluruh rasio, harga-kodak sampai seberapa seluruh. Seluruh, seluruh, seluruh. Seluruh, 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 seluruh. Masih dapatkan kompresional dengan harga, walaupun sampai tidak tiga ribu sekian, tapi tidak sampai di bawah dua ribu. Dan nanti salur teknik, tidak terpengaruh sekebetulan.